Inilah dia perebutan sabuk juara nasional di kelas Bantamweight 61,2 kg di sudut biru From Lindu Aji Semarang, fighters kelahiran kota Demak 26 tahun 172 cm dengan disiplin ilmu bela diri gulat Let's welcome Agong Yuliakso Di sudut merah, fighters kelahiran kota Luru 26 tahun 160 cm menguasai teknik bela diri boxing the one and only the black komodo Abro Fernandes Dewan juri baru malam hari ini, Max Benetino didampingi Wung Linson Siman Juntak Juri 1, Gunawan Juri 2, Daniel Juri 3, Anthony dan Rasid David Strom Fighters, selamat bertarung Fighter, fighter Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat, dan bermain sportif Touch, golf, kembali ke sudut Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri Timekeeper, fighter ready, fighter ready, fight! Kita memasuki partai perbukan sabuk juara nasional di kelas Bantamweight Antara Abro Fernandes melawan Agung Yuliakso Ya bagaimana menurut anda, Bu Giri, awan pertandingan ini? Ya saya lihat, kayaknya akan ada eksplosivitas dari dua sisi ya Kalau Abro dari striking, dan kalau Agung, kalau seandainya dia bisa kontrol torsonya mungkin dari takedown ya, suplex gitu-itu ya Ini sangat menghubungan dari Abro, dia begitu tenang, setiap pertandingan yang kita lihat, Abro sangat tenang sekali ya Betul, dia sangat yakin dengan pampuannya Dia mengukur lawannya dengan sabar, tidak terburu-buru, tidak melakukannya lemparan-lemparan pukulan yang tercinta Seperti dia ingin lihat partnernya dulu, dia seperti apa nih kalau nyerang, dari rumah colong dari situ Pontには pelayan beritrah, admittedly Dia sangat spatial, dan saat hukuman bukulan yang paling penting menurut saya Dari situ bisa ketauan, atau, kalau kedengarannya bakal masuk atau tidak Oh, oke. Sebenarnya kita ada abu karena begitu banyak kalung. Cumba. Kedangan dia. Oh, overhand. Aduh, bengar-bengar empat terus, terus, terus. Terus dipukul terus. Tidak juga ternyata Agung memiliki hatinya sangat baik. Dian teruskan oleh Agung pukulan-pukulan tersebut. Dan Agung masih memaksakan face takedown-nya. Agung pintar menahan tangan satu lagi supaya tidak selesai. Tampaknya Agung tidak dapat melakukan takedown ini, Bu Nuri. Tampaknya pengalaman ini akan berakhir di sini, Bu Nuri. Oh, udah loh loh. Lagi-lagi turun-turun. Dan Agung menyeret lawannya ke mana-mana. Oh, selesai. Dan diselesaikan oleh wasis tampaknya. Oh, dibediri kan? Pelanggaran. Oh, mukul kepala belakang. Oh. Kepala belakang. Kepala belakang. Tapi kalau paket pembunan tadi, bukan pukulan disengaja kan ya? Iya, kayaknya dia berusaha ke samping tapi mungkin kena ke belakang. Iya, saya agak terbastu juga dalam hasil wasis, karena kalau pukulan disengaja kan, wasis berhak memiliki kartu kelima tapi... Tapi mungkin untuk safety juga. Iya, mungkin safety juga. Main dan pukul belakang kepala ya. Ikuti perintah. Ya. Saya kira akan dihentikan tadi pertandingannya Bimiri. Betul, betul. Karena posisinya sudah sangat dominan ya. Iya. Dan Agung juga tidak pernah melakukan apa-apa lagi tadi. Betul, betul. Ya, mungkin tadi tidak di-stop kalau Abro melakukan upper cut daripada hammer fist ya. Oh, iya. Karena hammer fist bisa kena ke belakang kepala, kalau upper cut ini lebih ke sisi dagu. Dan waktu dibantikan juga tampaknya diberikan waktu istirahat untuk Agung Nugianto untuk recover lagi dari pukulan kebangunan. Tapi tampaknya bukan S-nya berat sebelah, tapi setelah bel berbunyi pertama yang menunjukkan tampaknya kebenaran dimiliki oleh Abro. Bimiri. Karena dari semua sisi. Iya. Dari semua sisi. Dari semua sisi ungil, Abro. Iya, betul. Ya, di sini pentingnya culture harus well-rounded ya. Balanced ya. Bisa, semua striking bisa. Ground striking bisa. Gula bisa. Gutes bisa. Clutes bisa. Greco bisa. Nah kita masih menyinggub tarung untuk network nampaknya Agung Nugianto tidak merasakan apa-apa. Oh, abu sudah sangat fokus, disusat sudah tahu apa yang harus dilakukan dikupi. Tadi, overhand kan ene? Overhand, asal. Right to the button. Ya, betul. Oke, kita masih menunggu. Ini masuk shuffle hook ke rusuk, langsung overhand kanan. Mas sekali pusing, mungkin keras sekali. Atau apakah perlainan ini tidak akan mengejutkan lagi? Kita lihat, kan ada waktu berapa menit? 5 menit tampaknya. 5 menit ya. Oh, tapi... Sudah terlihat ada setaku yang sangat besar. Ya, tak ada. 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 Ya, abu sudah sangat terburu-buru. Sudah tidak sabar lagi. Masakan kemenangan dan mempertahankan sabuk ya untuk malam ini. Dan lagi terus mundur di... Sudah seagresi tadi ya. Sudah kehilangan agresivitasnya sudah 50% kehilangan di... Sudah menjadi dominasi yang sangat kemarin. Sudah menjadi dominasi pukulan. Ya. Wah, itu masuk lagi. Sudah menjadi dominasi segera. Boah. Overhand lagi, kenalan lagi. Dan Abung ini untuk melakukan take-down yang beras. Yang merupakan dia kan defensif ya. Bukan tak dan defensif. Ya. Tapi di sini dia pilih ke cage. Yang berusaha menjatuhkan dengan Abro. Tapi Abro mempunyai take-down defense yang sangat baik. Dan dia pumbling. Wow, masuk ke mouth. Terus senjata makan tuan. Itu dia. Nah, di sini. Terus menghujani dan... Tampaknya Abro akan menghujani posisi kuatnya dengan pukulan-pukulan dan elbow-elbow. Bramen pump. Kita lihat. Ya. Terus menerus dipukul oleh Abro. Terus menerus dilakukan pukulan dan... Oh, ambar. Ambar dapat ya, tap. Tapu mempertahankan sambut juaranya dengan Ambar malam ini. Berarti kalau submission pertama? Iya. Kedua. Kedua, kedua. Yang pertama, take-down speedy. Iya. Nah, ini kawan-kawan. Iya. Eh, dari strikingnya itu dia masuk ke Ambar ya. Jadi dari... Memang... Memang... Suatu fenomen yang sangat unik adalah... Kita tidak mempunyai judisi yang sangat memiliki. Iya, betul. Karena kita bisa menghujani submission dari pukulan. Iya, betul. Setupnya dari pukulan. Pukulan begitu orang bisa untuk ditansi. Nah, disitulah kenal. Iya, betul. Itu juga yang terjadi malam ini... Kepada Agung ya. Kepada Agung Wijo Yulianto. Dan kita kembali keputusan wasif. Terima kasih. 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 Terima kasih.